N. Di mana dagang dan cuisi? Seseorang tiba-tiba bertanya. Kalimat ini seperti kutukan bagi beberapa dari mereka. Yang lain melihat sekeliling dan menemukan bahwa dua orang hilang. Untuk sesaat, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dua orang telah menghilang tepat di bawah hidung mereka. Mereka benar-benar menghilang tanpa ada yang memperhatikan. Ekspresi Old Kong sangat serius. Dia memandang yang lain dan akhirnya mengucapkan dua kata, mundur. Bisakah kita masih mundur? Tanya Harimau Tua. Macan Tua adalah orang yang kasar dan memiliki temperamen yang keras. Namun, dia sangat pintar dan indranya sangat tajam. Tampaknya hampir mustahil untuk mundur hari ini. Bahkan kemungkinan untuk tetap hidup pun tidak tinggi. Old Kong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, jika kita mundur, masih ada secerca harapan. Jika kita maju, kita pasti akan mati. Master formasi di sini jauh lebih kuat dariku. Harimau Tua sangat terkejut. Setelah bertahun-tahun, teman lama ini sangat bangga dengan formasi. Hanya ada beberapa orang yang bisa membuatnya mengakui bahwa dia lebih rendah dari mereka. Itu semua adalah monster tua. Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa master formasi di sini jauh lebih kuat darinya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa master formasi di sini adalah monster tua. Tidak heran rumah Tuan Kota Jiang Yue berani menjadi begitu sombong. Ternyata ada keberadaan yang menakutkan di sini. Jika formasinya cukup kuat, tidak peduli seberapa kuat mansion Kabupaten Jianglang, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Pihak lain dapat langsung menggunakan formasi untuk melindungi rumah Tuan Kota Jiang Yue dan kemudian membangun kota yang mengarah keluar. Mereka masih bisa menjalani kehidupan yang baik dan menyebabkan Jianglang County Mansion kehilangan muka. Semuanya, perhatikan keselamatan kalian. Ikuti aku dan mundur, kata Kong Tua. Wajah yang lain pucat tanpa bekas darah. Semua orang di sini adalah seorang ahli, mereka semua adalah orang-orang di atas yang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bisa hidup mewah. Status mereka sangat tinggi. Mereka makan yang terbaik, mengenakan pakaian terbaik, dan memiliki wanita tercantuk. Hidup mereka sangat memuaskan. Tapi sekarang, mereka mungkin mati. Mereka tidak ingin mati. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan istana Kabupaten Jianglang dan kamu bisa hidup. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Mereka yang setuju, berdiri di sebelah kiri. Suara muda dan jernih terdengar. Orang-orang di rumah Kabupaten Jianglang terdiam. Sekarang, semua orang berjuang keras, bahkan Old Tiger dan Old Kong. Mereka sudah tua, tapi mereka bukanlah keturunan langsung dari klan Huyang. Namun, keluarga mereka semua ada di istana Kabupaten Jianglang. Baiklah, saya tidak punya banyak waktu untuk Anda buang di sini. Karena tidak ada yang melangkah maju, saya akan menganggap bahwa Anda semua telah memilih untuk setia kepada saya, kata Kincuan. Saya setuju. Seorang pria parubaya berjalan keluar dan berkata. Fang Jin, kamu teriak Tiger. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Pria parubaya itu berjuang untuk berdiri di sebelah kiri. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Segera, kenam orang itu setuju, hanya menyisakan Old Kong dan Tiger. Keduanya berjuang. Baiklah, waktunya habis. Kalian berenam, bunuh dua dari mereka sebagai tanda ketulusan kalian. Suara Kincuan terdengar. Mereka berenam mengertakan gigi, tetapi untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan lain. Kalian semua, Tiger dan Old Kong sangat marah. Kincuan mengirim orang untuk membantu, sehingga pertempuran menjadi sangat mudah dan berakhir dengan sangat cepat. Mereka berenam tidak punya jalan keluar. Kami telah menyatakan ketulusan kami. Kami berharap Tuhan dapat memenuhi janji Anda. Kami hanya ingin hidup, kata Fang Jin. Jangan khawatir, kamu pasti akan hidup. Kincuan berkata sambil tersenyum, lalu berkata lagi, gunakan metodemu untuk memikat orang yang tersisa ke dalam formasi. Ekspresi Fang Jin berubah, tetapi tidak ada jalan keluar saat ini. Untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon. Dia mengangguk dan berlari keluar dari gerbang arai dengan dua lainnya. Beberapa luka muncul di tubuh mereka. Semuanya, cepat datang dan bantu. Tetua Hu dan Tetua Kong terluka. Ayo bergegas bersama. Formasi akan segera pecah. Fang Jin sangat cemas. Dia bergegas masuk setelah mengatakan itu. Yang lain juga sangat berani. Mereka tidak pernah takut pada siapapun di Kabupaten Jianglang, jadi mereka tidak peduli sama sekali. Selain itu, mereka melihat Fang Jin sekali lagi bergegas masuk. Orang tua yang tersisa mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak yakin. Dia berasal dari keluarga Huyan. Meskipun dia tampaknya bukan pemimpin dari ketiganya, dia tetaplah orang yang sangat penting dalam keluarga Huyan. Namanya Huyan Jiang, dan dia adalah keturunan langsung dari klan Huyan. Kekuatannya luar biasa, dan dia adalah eksistensi khusus di antara para sesepuh. Faktanya, dia bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa sesepuh tingkat tinggi. Dia memiliki status yang sangat tinggi di klan Huyan, tetapi identitasnya tersembunyi, dan dia hanya bertanggung jawab kepada kepala klan. Saat dia memasuki formasi, dia berhenti. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia merasa gelisah. Intuisi ini telah muncul beberapa kali sebelumnya. Itu hanya akan muncul ketika hidupnya dalam bahaya. Dia mengandalkan intuisi ini untuk menghindari bahaya dan menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Kali ini, dia hampir masuk ke gerbang formasi. Dia dengan cepat mundur. Kincuan terkejut saat melihat ini. Orang tua ini sangat waspada. Namun, Kincuan tidak berencana membiarkannya hidup. Desir. Kedua lelaki tua itu bergegas keluar dari formasi. Kincuan langsung mengeluarkan tabu paru. Kincuan memberi dua pria tua itu sepuluh posisi bunga. Pertempuran telah dimulai. Itu adalah pertempuran sengit, tapi itu benar-benar sepihak. Orang-orang di dalam formasi terlibat dalam pertempuran yang kacau. Pada akhirnya, lebih dari setengah dari mereka telah meninggal. Fang Jin dan yang lainnya selamat, tetapi tangan mereka sudah berlumuran darah istana prefektur Jianglang. Jadi, bahkan jika dia disuruh kembali, dia tidak akan melakukannya. Kincuan tidak peduli apakah mereka setia atau tidak. Satu-satunya alasan mereka tidak mengkhianatinya adalah karena harga pengkhianatan tidak cukup tinggi. Misalnya, kali ini, harganya adalah nyawa Fang Jin dan yang lainnya. Adapun apakah mereka akan mengkhianati dia dan keluarga Silt Snow di masa depan, tidak perlu khawatir tentang itu. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Kali ini, dari lusinan orang yang datang, kira-kira 15 telah mengkhianati Istana Prefektur Jianglang untuk bertahan hidup. Lusinan orang yang datang dari Istana Prefektur telah musnah seluruhnya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang kembali untuk melaporkan situasinya. Namun, mengingat kekuatan Istana Prefektur Jianglang, mereka akan segera mengetahui apa yang terjadi di sini. Sebenarnya, orang-orang ini sudah lama membuat persiapan. Bahkan, mereka bahkan membayangkan bahwa hari ini akan datang. Dengan demikian, banyak anggota keluarga mereka telah mengatur untuk mereka. Tentu saja, mereka tidak membuat pengaturan untuk semuanya, hanya setengahnya saja. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Istana Prefektur. Namun, Istana Prefektur tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Karena itu, mereka semua memilih untuk menyamar, berharap anggota keluarga mereka di Istana Prefektur akan aman. 1142 Penyamaran paling kejam adalah menghancurkan wajah seseorang. Ini adalah penyamaran yang paling mendasar dan menyeluruh. Misalnya, Fang Jin memilih untuk menghancurkan wajahnya. Wajah aslinya yang tampan telah benar-benar dilucuti dari kulitnya. Orang lain disebut Zenyang. Dia telah mencukur kepalanya dan mengukir ular di wajahnya. Ini adalah ukiran langsung dari bekas luka. Ular itu tergeletak di dahinya, melewati kedua matanya. Seluruh penampilannya telah berubah. Setelah masalah di sini selesai, Kincuan kembali ke halaman rumahnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Pemerintah Prefektur tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Karena itu, Kincuan menyuruh orang-orang yang menyamar ini pergi untuk mencari tahu situasinya. Dengan begitu, dia bisa membuat rencana sebelumnya. Kincuan memikirkan Qingdan. Dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja di Phoenix City. Hatinya terbakar oleh kecemasan, dan dia hanya ingin memasuki Phoenix City dan membawanya keluar. Dia masih kekurangan 20 atau lebih kristal abadi. Setelah dia merasa cukup, dia dapat meningkatkan panji lima elemen. Kincuan dipenuhi dengan antisipasi, tapi dia juga gugup. Dia takut dia tidak akan memiliki cukup kristal abadi ketika saatnya tiba, tetapi kekuatannya tidak akan cukup. Sebelum menjadi abadi, dia hanya bisa meningkatkan harta ke peringkat kelima. Sekarang dia abadi, dia bisa meningkatkan harta ke peringkat ke enam. Tapi apakah dia bisa meningkatkannya ke peringkat ke tujuh? Dia sangat gugup, tetapi dia juga memiliki firasat kuat bahwa meskipun dia memiliki cukup kristal abadi, dia tidak akan dapat meningkatkan ke peringkat ke tujuh. Apa yang Anda khawatirkan? Sebuah suara lembut bertanya. Kincuan berbalik untuk melihat bahwa Silk Snow Towsan Leaves telah tiba. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dalam beberapa hari. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa? Kamu tidak mau bicara denganku lagi? Silk Snow Towsan Leaves menundukkan kepalanya sedikit, bulu matanya yang panjang bergetar. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan banyak hal. Awalnya, dia merasa sakit hati karena kata-kata Kincuan. Itu tidak sopan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia hanya merasa tidak enak di hatinya. Dia tidak bisa mengetahuinya dan dia tidak bisa memahaminya. Kincuan menatapnya, tidak dapat melihat melalui wanita suci yang luar biasa ini. Bagaimana mungkin, kami berteman, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku bisa merasakan bahwa kamu menjauhkan diri dariku, kata Silk Snow Towsan Leaves dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Apakah karena aku tidak bisa bercanda? Atau karena aku terlalu peduli padamu? Towsan Leaves Silk Snow bertanya dengan lembut. Kincuan gemetar saat memikirkan kata-kata Sen San. Dia memang menyukainya, tapi dia masih tidak percaya. Dia tidak cukup narsis untuk membuat wanita luar biasa seperti dia dengan mudah. Aku hanya membantumu sedikit. Kamu berterima kasih padaku, tapi bukan itu yang kamu rasakan. Jika itu orang lain, mereka akan melakukan hal yang sama. Kamu tidak peduli padaku, kamu peduli dengan apa yang aku lakukan. Kata Kincuan. Apakah ada perbedaan? Hanya anda yang dapat melakukan apa yang anda lakukan, kata Seribu Daun. Kincuan tersenyum. Mau makan siang di sini? Silk Snow Towsan Leaves dapat merasakan bahwa batas yang jelas telah muncul di antara mereka berdua. Namun, dia tidak tahu kenapa. Terkadang, satu kalimat bisa sangat menakjubkan. Jika itu orang lain, itu tidak masalah sama sekali. Tetapi bagi sebagian orang, penghalang yang tidak dapat didamaikan telah muncul di antara mereka. Dia panik, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga tidak tahu apa yang diinginkannya. Wanita itu tetap tinggal dan makan. Keduanya mengobrol dan tertawa, dan suasananya sangat bagus. Namun, Towsan Leaves Silk Snow Towsan Leaf masih merasa ada yang berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia telah berubah, atau apakah Kincuan telah berubah, atau apakah keduanya tidak berubah. Hanya saja dia merasa berbeda. Namun, ini adalah waktu hidup dan mati bagi keluarga Silk Snow. Lebih baik tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Tiga hari kemudian, Towsan Leaves Silk Snow mengasingkan diri. Pada saat kritis ini, saat ini, Towsan Leaves Silk Snow telah mengasingkan diri. Banyak orang tidak tahu mengapa. Hanya Kincuan yang mengerti. Dia telah mengalami periode waktu yang tidak bisa dianggap sebagai bagian dari dunia fana. Bagi orang lain, mungkin tidak, tetapi baginya, itu adalah pengalaman yang menempa. Dan itu tampaknya berdampak besar padanya, melonggarkan penghalang dan membiarkannya mengasingkan diri untuk mencari terobosan. Sebelumnya, Kincuan mengatakan bahwa ini hanya sementara, dan dia akan segera mengalami lompatan besar ke depan. Sekarang, itu telah datang. Sebelumnya, dia khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya, jadi dia seharusnya khawatir. Namun, Kincuan tahu bahwa setelah pengasingan ini, dia akan benar-benar menjadi semurni dan sesuci makhluk abadi. Pada saat itu, dia akan merasa lebih jauh. Keesokan harinya, cuaca sangat baik. Kincuan berjalan keluar dari rumah Tuan Kota, ingin bersantai. Dia berjalan sendirian, mengikuti kerumunan besar saat dia berjalan. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lihat atau kemana dia ingin pergi. Dia hanya ingin berjalan-jalan dan melihat-lihat. Bagaimanapun, tidak ada yang mengenalinya, bahkan orang-orang di istana prefektur Jianglang. Paling tidak, mereka tidak akan menganggapnya sebagai master formasi misterius dari mansion Tuan Kota. Tiba-tiba, Kincuan melihat ke arah tertentu. Ada sebuah kios di sana, dan alasan mengapa Kincuan melihat ke arah itu adalah karena ada jejak energi spiritual murni yang beriak di sana. Aura ini menyebabkan Kincuan tanpa sadar berjalan mendekat. Ini adalah distrik kios jalanan. Ada banyak warung pinggir jalan di sini, dan meskipun warung pinggir jalan, mereka tidak dianggap kelas rendah. Nyatanya, mereka bahkan lebih berkelas daripada toko-toko komersial besar itu. Dikatakan bahwa harta ada di antara orang-orang, jadi banyak orang yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Namun, mereka hanya mencoba peruntungan. Barang-barang di sini konon antik, diturunkan dari zaman nenek moyang mereka. Sangat mungkin bahwa itu adalah harta karun, atau bahkan harta karun yang tiada taranya. Mendengarkan perkenalan vendor yang tak henti-hentinya, nadanya membuatnya seolah-olah barang-barang di kiosnya semuanya adalah artefak dewa, dan harganya tidak tinggi. Tentu saja, jika itu adalah artefak dewa, harganya tidak akan mahal. Namun, jika itu adalah artefak dewa, hanya orang bodoh yang akan menjualnya. Oleh karena itu, satu hal yang pasti, setidaknya di mata pemilik warung, barang-barang di sini adalah sampah. Tentu saja pemilik warung juga bisa salah. Hal yang diperhatikan kincuan ada di kios pria yang memperkenalkan tanpa henti. Dia tidak tinggi, ramping, dan tampak berusia tiga puluhan. Matanya sangat cerah, dan dia memancarkan rasa kelihayan. Kincuan melihat kiosnya dan berkata, saya ingin semuanya ada di sini. Berapa? Pria itu memandang kincuan dan sesaat kehilangan kata-kata. Kenapa? Kamu tidak membeli? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Jual? Jual. Kincuan takut ada yang tidak beres, jadi dia membeli semuanya secara langsung untuk menunjukkan bahwa dia kaya dan tidak peduli dengan uang. Memang, dia tidak peduli dengan uang. Pria itu memutar matanya dan menepis apa yang menurutnya adalah harga yang sangat tinggi. Kincuan bahkan tidak mencoba menawar. Dia membayar uang dan duduk di kios. Dia bahkan membeli bangku yang diduduki pemilik warung. Kamu, kamu, vendor itu memandang kincuan dengan bingung. Saya hanya ingin merasakan asyiknya mendirikan lapak. Jika tidak ada yang harus dilakukan, Anda bisa menemani saya di sini. Saya akan memberikan lapak ini kepada Anda ketika saya pergi. Kincuan tersenyum ketika dia mengambil hal-hal yang dia lihat. 1143. Itu karena perasaan yang jelas itulah sebabnya Kincuan menyadarinya. Sebenarnya, ketika dia mengambilnya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Warnanya emas pucat dan gelap. Jika seseorang harus menggambarkannya sebagai sesuatu yang aneh, itu akan tampak sedikit kuno, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Benda ini sebenarnya masih tergeletak di sekitar, tapi tidak ada yang mengambilnya. Tapi itu adalah harta karun. Bagi Kincuan, itu adalah harta karun. Tapi dia tidak tahu apakah itu untuk orang lain atau tidak. Dia melihat ke kios dan selain manik ini, tidak ada lagi yang berguna. Tidak peduli apa, dia mendapatkan ini dari warung ini. Sepertinya dia menghabiskan banyak uang tetapi tidak layak disebut sama sekali. Jadi, pada akhirnya, Kincuan memberikan kios itu kepada pria itu dan hanya mengambil maniknya. Secara alami, pria itu sangat berterima kasih kepada Kincuan. Dia menyaksikan saat Kincuan pergi. Kincuan tidak berjalan-jalan lagi dan baru saja kembali ke City Lord Manor. Setelah kembali, Kincuan segera mengeluarkan manik itu. Mata Dewa Emas. Sebuah manik-manik yang digunakan oleh seorang ahli Buddhis. Itu berisi kekuatan mistis Buddhis dan dapat digunakan untuk meningkatkan harta Buddha. Itu memiliki kegunaan khusus dan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kemampuan Buddhis tertinggi. Kincuan sangat senang. Ini adalah hal yang baik. Dia hanya khawatir menemukan kristal surgawi dan sekarang seseorang mengiriminya bantal. Namun, manik Buddha ini hanya dapat ditingkatkan menjadi harta Buddha. Itu sudah cukup. Lima elemen Dewa dan Buddha ditempatkan pertama. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menggunakan bendera abadi lima elemen untuk mengeluarkan Kingdan, dia akan meningkatkan Dewa dan Buddha lima elemen terlebih dahulu. Meningkatkan. Dalam kesadarannya, Buddha lima elemen bersinar terang. Seketika, cahaya Buddha dan aura suci menjadi dua kali lipat. Gelombang kekuatan Buddha murni menyatu ke dalam tubuh Kincuan. Uh! Kincuan tertegun. Dia benar-benar menerobos begitu saja. Meskipun Kincuan memiliki pemikiran seperti itu, dia masih menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia berada di alam surgawi dan dia baru saja menerobos. Tahap 3 Alam Surgawi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Setiap tahap alam surgawi merupakan peningkatan besar. Ini terutama berlaku untuk Kincuan. Eh! Perisai Dewa Tertinggi. Kemampuan Ilahi Pasif. Ini adalah kemampuan Ilahi Pasif. Mata Kincuan berbinar. Dia tertegun. Ini adalah hal yang baik. Perisai Ilahi Tertinggi adalah kemampuan Ilahi Tertinggi Buddha. Itu adalah kemampuan Ilahi Pasif yang secara otomatis dapat mengurangi kerusakan hingga setengahnya. Itu bisa mengabaikan batasan harta apapun. Tirani, ganas, seni mistik yang bagus. Pada saat ini, mata Kincuan bersinar. Kemampuan ini terlalu tirani. Itu bisa mengurangi damage yang diberikan kepadanya hingga setengahnya. Dan itu hanya terbatas padanya. Pertahanan Kincuan sudah sangat tinggi, apalagi fakta bahwa dia dilemahkan oleh kekuatan abadi dari mata dewa. Jika ini berlanjut, Kincuan merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat dibunuh. Dao Agung Fajra, Dao Besar 8 Desolasi dan 6 Arah, Seni Dewa 8 Desolasi dan 6 Arah. Kincuan merasa seperti sedang bermimpi untuk sementara waktu. Tidak mengherankan jika para pembudidaya yang maha kuasa itu dapat bergerak tanpa hambatan di dunia. Mereka memiliki banyak tau besar pada mereka, dan pada tingkat itu, pertempuran adalah tentang siapa tau besar yang lebih sombong. Tentu saja, grit dao juga harus melekat pada tubuh seseorang. Kekuatan grit dao memiliki hubungan yang sangat besar dengan fisik seseorang. Bahkan bisa menjadi hubungan yang menentukan. Dia meninggal dan daunya lenyap. Inilah pentingnya tubuh seseorang. Dengan perisai ilahi tertinggi, Kincuan merasa jauh lebih tenang. Yang terampil itu berani. Saat ini, Kincuan merasa bahwa dia juga orang yang terampil. Keesokan harinya, Fang Jin kembali dengan berita. Kali ini, Istana Kabupaten Jianglang akan mengerahkan 100 ahli, dan pemimpinnya adalah salah satu dari 10 besar monumen peringkat Kabupaten Jianglang. Selain itu, ada total 22 orang di 100 teratas Istana Kabupaten Jianglang. Kali ini, Istana Kabupaten Jianglang tidak hanya mengirim orang-orangnya sendiri. Mereka bahkan memanfaatkan kenyamanan Istana Kabupaten Jianglang untuk mengirim beberapa orang dari kota-kota peringkat teratas lainnya, dengan setidaknya 1 ahli di antara mereka. Sama seperti itu, lebih dari 100 orang dikirim untuk meratakan rumah Tuan Kota Jiangyue. Kincuan sangat tenang ketika mendengar berita ini. Dia menganggup, MHM, mengerti. Kabupaten Jianglang telah berada di tangan Klan Huyan sejak lama. Mungkinkah mereka benar-benar akan berpindah tangan? Silk Snow kianya sedang dalam pelatihan tertutup, dan tidak diketahui kapan dia akan keluar. Namun, mengingat situasi saat ini, sikapnya benar-benar baik. Apakah karena dia percaya padanya, atau karena dia ingin membuat terobosan mendadak? Mungkin dengan cara itu, dia akan dapat mengubah sesuatu. Siang hari berikutnya, orang-orang dari istana Kabupaten Jianglang tiba. Kecepatan mereka bisa dibilang sangat cepat. Kincuan masih tidak berencana menghadapi mereka secara langsung. Jika mereka tidak bisa menghancurkan formasi, maka dia tidak bisa diganggu untuk melawan mereka. Sebelumnya, berita tentang tentara Kabupaten Jianglang yang dimusnahkan di sini telah menyebar, menyebabkan reputasi Kabupaten Jianglang mencapai titik terendah. Karena itu, kali ini, mereka mengirimkan seorang ahli sejati, dan bukan hanya satu. Di antara mereka, bahkan ada tiga master formasi kuat yang berspesialisasi dalam menghancurkan formasi. Yang memimpin adalah Huyan Jie, seorang ahli mutlak dari klan Huyan. Dia adalah generasi yang lebih tua dari tuan klan Huyan saat ini, dan kekuatannya berada di posisi lima besar klan Huyan. Dia juga berada di sepuluh besar monumen peringkat Kabupaten Jianglang. Penatua Jin, Penatua Hu, Penatua Yin, saya akan menyerahkan masalah formasi kepada Anda, kata Huyan Jie. Rambut Huyan Jie berwarna putih di pelipis, tapi wajahnya terlihat seperti pria parubaya. Matanya cerah dan penuh dengan jejak keliaran. Dia adalah orang tua yang sangat karismatik. Penatua hebat, jangan khawatir. Kami pasti akan mematahkan formasi ini, kata salah satu lelaki tua itu dengan pasti. Baiklah, terima kasih atas masalahmu. Huyan Jie tersenyum dan mengangguk. Ketiga lelaki tua itu berjalan menuju pintu masuk rumah tuan kota. Pria tua di tengah mengeluarkan bola abu-abu dan meletakkannya di depannya. Hem. Kincuan menatap lelaki tua itu. Bola itu seukuran telur, dan saat ini memancarkan lingkaran cahaya yang lembut, seolah-olah itu adalah mata. Ini. Kincuan kaget, karena dia sudah bisa melihat nama benda ini. Mata dewa yang rusak. Mata roh ilahi. Mungkinkah ada yang disebut roh ilahi di dunia ini? Selalu ada legenda yang mengatakan bahwa ada dewa di dunia ini. Namun, Kincuan tahu bahwa ada dewa perang dan dewa iblis. Ini adalah tingkat kekuatan. Dia memiliki warisan dewa perang. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa roh dewa juga harus menjadi orang yang kuat sampai batas tertentu. Meskipun itu adalah mata roh ilahi yang rusak, itu masih sangat menakutkan. Ini juga berarti bahwa, roh ilahi, pasti sangat menakutkan. Siapa yang lebih kuat antara dewa perang dan roh ilahi? Kincuan merasa bahwa itu harus menjadi roh ilahi. Ekspresi Kincuan berubah. Formasi itu akan segera dipatahkan. Pencapaian ketiga lelaki tua ini dalam formasi sangat menakutkan. Di seluruh Kabupaten Jianglang, mereka berada di puncak piramida. Pada saat ini, dengan bantuan Divine Spirit Eye, mereka segera menemukan inti dari penghancuran formasi. Sama seperti mata dewa emas Kincuan, banyak hal yang menakutkan dan kuat seperti lapisan tipis kertas jendela. Setelah ditusuk, orang akan menemukan bahwa itu sangat sederhana. Ini terutama berlaku untuk formasi. Setelah dilihat, akan sangat mudah untuk mempelajarinya. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti formasi, ini akan terasa seperti sebuah buku surgawi. 1144 Orang tua itu memperkirakan bahwa mereka akan kehilangan setidaknya 10 orang. Tetapi bahkan jika mereka kehilangan 20 atau 30 orang, mereka masih harus menghancurkan formasi tersebut. Oleh karena itu, lelaki tua itu memberi perintah untuk dibagi menjadi 3 kelompok dan membawa 30 orang masuk. Kemudian, mereka mulai memecah formasi. Memecah formasi adalah proses yang rumit. Old Jin, Old Yin, dan Old Hu masing-masing membawa 10 orang ke dalam formasi. Pada saat yang sama, Kincuan memerintahkan Formation Deforming Beast dan orang-orang dari City Lord Residence untuk berburu dan mengganggu formasi. Formasi itu sangat kokoh dan tak tertembus. Tanpa apa yang disebut mata dewa, tidak mungkin menemukan kekurangan. Tidak ada harapan untuk memecahkan formasi. Semakin lama waktu berlalu, semakin terkejut ketiga lelaki tua itu. Setelah seperempat jam, tiga orang tewas dan gerbang formasi pertama rusak. Ini seperti tanggul seribu mil yang dihancurkan oleh sarang semut. Gerbang pertama seperti sarang semut yang membesar. Setelah gerbang ini rusak, itu berarti formasi pasti akan rusak. Satu lagi menyerang dan gerbang formasi lainnya dihancurkan. Namun kali ini, lima orang tewas. Old Jin dan yang lainnya mengerutkan kening. Formasi ini memiliki total sembilan gerbang, tetapi mereka harus menghancurkan lima diantaranya sebelum formasi itu runtuh. Dua gerbang formasi langsung kehilangan delapan orang. Hancurkan formasi. Ketiga lelaki tua itu tidak lagi memiliki jalan mundur. Mereka meningkatkan kecepatan memecah formasi. City Lord Residence juga meningkatkan intensitas serangan mereka. Terutama binatang pemakan formasi, itu seperti ikan di dalam air di dalam formasi. Dengan bantuan yang lain, setidaknya sepertiga dari kredit akan diberikan padanya. Kalau tidak, itu hanya akan bisa membunuh paling banyak sepuluh orang. Tapi sekarang, tanpa tiga puluh orang sekarat di sini, mereka bisa melupakan tentang menghancurkan formasi. Hu Yan Jie mengirim dua puluh orang lagi. Alisnya sudah terjalin erat. City Lord Residence kecil ini sebenarnya seperti kolam naga dan sarang harimau. Begitu banyak orang telah mati karena formasi. Dia benar-benar tidak percaya. Old Jin dan dua lainnya adalah master formasi. Mereka adalah master formasi teratas di seluruh kabupaten Jianglang. Tapi sekarang, mereka bertiga telah bergabung, dan dengan harta, mereka benar-benar menderita kerugian yang sangat besar. Siapa master formasi dari pihak lain ini? Jika mereka bisa memenangkannya, kekuatan kediaman kabupaten Jianglang akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Asterisk gemuruh. Formasi itu sudah diambang kehancuran. Tetapi dengan 33 ahli dari kediaman kabupaten Jianglang meninggal di sini, formasi itu rusak. Kedua belah pihak sekarang saling berhadapan secara langsung. Ada juga puluhan orang di City Lord's Mansion. Pada saat yang sama, formasi itu rusak. Dia meluncurkan serangan ganas. Kincuan telah mengaktifkan posisi Dewa Sepuluh Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci. Dia juga telah memanggil beberapa binatang iblis dan binatang harta karun. Saat formasi rusak. Dorongan naga bumi emas. Rawa bumi hebat. Kekuatan abadi mata ilahi. Tangan yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Naga melonjak. Pengeboran lubang dewa. Pada saat yang sama, Patriark Fei Sui Long, Fei Sui Hong Ji, dan anggota terkuat lainnya dari klan Fei Sui semuanya melepaskan serangan paling ganas mereka di bawah amplifikasi kursi Dewa Sepuluh Bunga dan formasi. Satu sisi terlihat tidak siap, sementara sisi lainnya bersiap dengan tergesa-gesa, sementara sisi lainnya siap sepenuhnya. Ekspresi Huyang Jie berubah. Dia terlalu ceroboh. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya akan begitu ganas dalam menghadapi kematian. Di mata Huyang Jie, ini adalah perjuangan terakhir sebelum mati. Hanya dalam satu pertukaran, pihak Huyang Jie telah kehilangan lebih dari selusin orang. Lebih dari selusin orang tewas, dan lebih dari selusin lainnya terluka. Ada yang luka berat, ada yang luka ringan. Untuk sesaat, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Salah satu ahli yang tidak beruntung telah dibunuh langsung oleh harta karun. dan tikus berlian. Aktifkan formasi. Dengan raungan, gambar ilusi naga air menyelimuti orang-orang yang tersisa, menstabilkan situasi. Adapun orang-orang dari perkebunan tuan kota, setelah serangan mereka berhasil, mereka segera mundur. Kedua belah pihak saling berhadapan. Wajah Huyang Jie sangat pucat. Dari tiga tetua, tetua jin, tetua yin, dan tetua hu, satu telah tewas. Pada tingkat ketiga tetua ini, masing-masing dari mereka adalah harta karun. Huyang Jie menatap sesepuh terkemuka. Wajah tetua itu saat ini bersinar, dan ekspresinya sangat bersemangat. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Ini sepertinya bukan perjuangan terakhir. Sepertinya dia sudah siap untuk ini selama ini. Huyang Jie, kamu sudah keterlaluan. Fei Suelong meraung pada Huyang Jie. Fei Suelong, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Perkebunan prefektur River Wave kami telah menyetujui aliansi pernikahan denganmu karena kami sangat memikirkanmu. Namun, kamu benar-benar membunuh orang-orangku terlebih dahulu. Huyang Jie balas meraung, matanya dingin. Aku membunuh orangmu dulu. Jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak memberi klan Silt Snow saya kesempatan untuk bertahan hidup, saya akan melakukannya. Ah sudahlah, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Bahkan jika klan Silt Snow saya dimusnahkan, itu akan sia-sia, kata Fei Suelong dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan keberanian, tanpa sedikitpun kekecewaan. Dia telah berdamai dengan segalanya. Apakah itu berkat atau kutukan, itu tidak masalah. Jika dia menjulurkan kepalanya atau menyembunyikan kepalanya, dia masih harus menghadapi pedang itu. Sekarang formasi telah rusak, aku ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku. Benar, Fei Suelong, aku tidak menyangka klan Silt Snow kamu dapat mengundang master formasi yang begitu kuat. Siapa yang mungkin itu? Biarkan aku, Huyang Jie, memberi hormat. Aku, Kincuan tersenyum saat dia berjalan keluar. Anda, Huyang Jie memandang Kian Chuan, mengerutkan kening. Dia terlalu muda, sangat muda sehingga dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Kamu hanya anak kecil yang masih berbau susu ibunya, namun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Minggir, kata Huyang Jie dengan tidak sabar, merasa seolah-olah telah dipermainkan. Aku mengatakan bahwa klan Huyang mungkin akan menghilang. Bagaimana menurutmu? Kincuan berkata dengan dingin. Mata Huyang Jie menyipit, dan hatinya bergetar. Dia sendiri tidak akan mempercayai apa yang dia katakan, tetapi ketika dia mendengar bahwa klan Huyang akan menghilang, dia tidak dapat menahan perasaannya yang bergetar. Setiap anggota klan Huyang dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Mereka bangga menjadi anggota klan Huyang, dan di komando Jianglang, klan Huyang bagaikan surga. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan siapapun yang melihat mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat. Itu karena mereka adalah anggota klan Huyang, dan mereka memiliki pohon yang mengjulang tinggi yang menopang mereka. Jika klan Huyang menghilang, dia tidak bisa mempercayainya. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang 10 ribu orang. Agar sebuah klan menjadi terkenal, ia harus menginjak-injak mayat klan lain yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa yang akan mencabut rumput liar sampai ke akar-akarnya, tapi lebih banyak lagi yang tidak bisa. Jika Anda memiliki kekuatan dan pengaruh, maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika Anda kehilangan kekuatan dan tidak memiliki cukup kekuatan, maka seluruh klan akan hancur. Kamu mencari kematian, Huyang Jie menatap kincuan. Saya tahu bahwa Anda berpikir bahwa klan Huyang luar biasa, dan bahwa mereka adalah penguasa komando Jianglang. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini hanya di permukaan. Pernahkah Anda mendengar bahwa tidak ada yang abadi klan, dan tidak ada yang namanya dinasti abadi. Sudah berapa tahun klan Huyang ada? Tiga ribu tahun, kan? Serang? Bunuh dia. Hati Huyang Jie berada dalam kekacauan. Dia tidak tahu kenapa, tapi terkadang, orang-orang seperti ini. Semakin mereka peduli, semakin mereka khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. 1145. Keputusan kincuan untuk menyerang Huyang Jie mengejutkan banyak orang. Mereka tidak bisa mengerti. Bahkan orang-orang dari klan Silk Snow tidak bisa mengerti. Ini terlalu tidak terduga. Huyang Jie sangat marah saat melihat kincuan menyerangnya. Siapa dia? Dia berada di sepuluh besar dari prasasti peringkat Kabupaten Jianglang, namun seorang bocah yang masih berbau susu ibunya telah mengambil inisiatif untuk menantangnya. Kamu mencari kematian. Huyang Jie meraung saat dia menyerang kincuan, menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak bintang surgawi. Cedera Huyang Jie begitu cemerlang sehingga dia tampak seperti bintang, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Serangan ini ditujukan untuk menghancurkan kincuan sampai mati. Kincuan telah menggunakan Gatai Immortal Might miliknya untuk melemahkan kekuatan lawannya hingga 20%. Mengaum Cakar Naga Dewa Fajra Disertai dengan raungan naga, Fajra Divine Dragon Claw yang sangat besar bersinar dengan cahaya kemasan murni saat menabrak Huyang Jie, menyebabkan suara ledakan. The Peerless Divine Seal telah memblokir setengah dari kerusakan. Sebelumnya, dia telah melemah 20%, tapi sekarang berkurang setengahnya. Pada akhirnya, kincuan hanya menerima sedikit lebih dari 30% kerusakan. Tubuh kedagingan kincuan sangat kuat. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan Fajra griddao. Meskipun kekuatan Huyang Jie melampaui yang abadi, sedikit lebih dari 30% kerusakannya hanya pada tingkat abadi. Itu bahkan bukan di puncak alam abadi. Huyang Jie awalnya yang terlemah dari mereka yang telah melampaui alam abadi. Satu Gatai Immortal Might telah mengurangi kekuatannya menjadi abadi. Jadi serangan ini menyebabkan mata kincuan berbinar. Dia bisa menerimanya, dan dia tidak terluka sama sekali. Dia hanya merasa tubuhnya sedikit gemetar. Perisai ilahi tertinggi sangat kuat. Ini adalah eksistensi yang menduduki peringkat teratas dari kemampuan ilahi pasif. Itu sangat mendominasi dan merupakan salah satu yang terbaik di antara kemampuan ilahi pasif yang dapat melindungi kehidupan seseorang. Itu juga peringkat di tiga besar. Huyang Jie tampak seperti melihat hantu. Telapak bintang langitnya, serangannya yang pasti membunuh, sebenarnya tidak berguna. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Namun, pemuda ini mampu menghadapinya secara langsung dan keluar tanpa cedera. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, semangat kepahlawanannya mencapai awan. Dia mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan bergegas ke depan lagi. Kekuatan ilahi Yin Yang. Kemampuan mengubah batu menjadi emas. Seperti hujan deras, dia menyerang terus-menerus. Dengan divine shield yang tak tertandingi, Kincuan tidak merasakan tekanan sama sekali. Namun, juga sangat sulit baginya untuk merusak lawannya. Untungnya, Kincuan memiliki kekuatan ilahi Yin Yang dan sentuhan midas. Kincuan tidak takut dengan pertempuran yang berlarut-larut. Jika dia tidak bisa membunuh Kincuan dalam waktu singkat, maka pada dasarnya dia akan kalah dari Kincuan pada akhirnya. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Penampilan Kincuan terlalu menakjubkan. Dia sebenarnya mampu bertarung setara dengan 10 peringkat teratas Kabupaten Jianglang. Untuk sesaat, itu membuat orang merasa Kincuan bukan manusia. Huyan Jie merasa ingin muntah darah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia ini sedikit tidak nyata. Dari mana orang aneh ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat mereka bertarung, dia menemukan bahwa kekuatan serangan Kincuan hanya ada di alam abadi. Itu tidak buruk untuk seorang kultifator alam abadi. Namun, hal yang paling menakutkan adalah perlawanannya. Bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat melukainya. Mungkinkah dia memiliki semacam harta karun padanya? Setelah menemukan inti masalahnya, Huyan Jie menjadi bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, lalu dengan kekuatannya, bukankah dia bisa menaklukkan Kabupaten Jianglang? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Memikirkan bagaimana Kabupaten Jianglang akan berada di tangannya, kegembiraan semacam itu tak terlukiskan. Dia memandang Kincuan seolah-olah sedang melihat harta karun. Anak muda, kamu memiliki harta pertahanan, kan? Huyan Jie menatap Kincuan dengan pasti. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Huyan Jie memperlakukan divine shield-nya yang tak tertandingi sebagai harta karun. Namun, itu memang harta karun. Hanya saja harta ini hanya bisa digunakan olehnya. Serahkan harta ini dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Huyan Jie berusaha mempertahankan ketenangannya. Aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Aku sudah mengatakan bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Kata Kincuan. Kamu mencari kematian. Bahkan jika kamu memiliki harta untuk melindungimu, kamu masih akan mati hari ini. Huyan Jie mengamuk. Baiklah, kita bisa bergerak sekarang. Kincuan menoleh dan tertawa. Huyan Jie tertegun sejenak. Setelah itu, semuanya di luar kendalinya. Sekali lagi, Kincuan menjerat Huyan Jie. Adapun yang lainnya, mereka langsung membantai yang lain. Ini terutama berlaku untuk sembilan orang yang telah menerima amplifikasi dari kursi Dewa Sepuluh Bunga Kincuan. Mereka awalnya adalah eksistensi yang kuat. Sekarang, masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Huyan Jie. Itu adalah pembantaian sepihak. Mutiara Tabu. Kincuan menembakkan Tabu Paru, menyelimuti seluruh area. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Adapun Kincuan, dia menahan Huyan Jie. Metode Kincuan tidak terbatas. Seiring waktu berlalu, Huyan Jie mulai merasa ada yang tidak beres. Kecepatannya tanpa sadar telah banyak melambat. Juga, ada perasaan tidak nyaman di tubuhnya. Seolah-olah dia menahan napas. Awalnya, dia mengira itu karena dia marah. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara Yin dan Yang. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu bukan salahnya. Serangannya sangat tajam, dan dia hanya ingin membunuh Kincuan. Namun, pemuda ini seperti batu yang paling keras. Dia tidak bisa terluka sama sekali. Ini terlalu aneh. Harta macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, maka akan sangat berharga bagi semua orang yang datang ke sini hari ini untuk mati. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat mengalahkan pemuda ini, dan orang-orang di sekitarnya terus-menerus sekarat. Apa yang sedang terjadi? Semuanya di sini tampak sangat ilusi. Kapan klan Silk Snow menjadi begitu kuat? Pantas saja dua kelompok orang yang datang tak dihilang. Sepertinya mereka semua jatuh di sini. Beberapa orang bersiap untuk melarikan diri, tetapi yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa. Kami telah disegel. Kami tidak bisa pergi. Seseorang berteriak panik. Teriakan ini menyebabkan Hu Yanjie menjadi pucat karena ketakutan. Sebenarnya, dia tidak terlalu khawatir, karena dia merasa bisa pergi kapan saja. Sekarang dia mendengar tangisan panik ini, dia terkejut. Dia mundur, lalu mengeluarkan penggaris hijau kecil. Penguasa penghancur tanah. Ini adalah penguasa penyusutan tanah tingkat tinggi. Ini adalah barang yang bagus. Dengan item ini, secara umum, tidak masalah baginya untuk tetap hidup. Tapi kali ini, itu tidak efektif. Wajahnya langsung memucat. Kincuan tidak dapat membunuhnya, tetapi ada beberapa orang di sekitarnya. Jika mereka bergabung untuk membunuhnya, dia tidak berpikir dia akan mampu bertahan. Tidak ada gunanya. Aku bilang kamu harus mati hari ini. Kincuan tertawa dingin sambil menatap Huyang Jie. Kali ini, kontribusi Kincuan sangat besar. Dia telah mengikat Huyang Jie, yang berada di peringkat 10 besar dari Prasasti Komando Jianglang. Tanpa Huyang Jie, yang lain tidak seperti anggota klan Silk Snow yang telah didorong oleh ketuhanan 10 bunga. 1146 Setelah lens ringking ruler Huyang Jie kehilangan efeknya, dia panik. Dia tidak menganggap serius kata-kata Kincuan sebelumnya, tapi sekarang. Bagaimanapun, Huyang Jie adalah salah satu dari 10 pakar teratas di Kabupaten Jianglang. Matanya berkilat dengan jejak ketakutan. Dia tiba-tiba meninggalkan Kincuan dan bergegas menuju yang lain. Kincuan sudah mengharapkan ini. Sebelumnya, dia telah menggunakan sentuhan midas dan kekuatan ilahi Yin yang untuk menyerang. Pihak lain mungkin tidak menyadari bahwa kecepatannya saat ini sebenarnya tidak memiliki keuntungan apapun. Oleh karena itu, ketika pihak lain bergerak, Kincuan langsung menindak lanjuti dan memblokirnya. Huyang Jie merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik dan mundur, menjauhkan diri dari Kincuan. Kecepatannya tidak secepat lawannya. Bagaimana ini mungkin? Jika lawannya memiliki artefak pertahanan, dia tidak akan bisa mematahkan pertahanannya, tapi kecepatannya tidak secepat lawannya. Dia merasa tidak nyaman di tubuhnya, tapi sepertinya itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Namun, palu pedang lawannya sangat aneh. Dia bisa merasakan palu pedang sepertinya mempengaruhi kecepatannya. Dia telah melihat banyak senjata yang dapat mempengaruhi kecepatannya, tetapi efeknya biasanya sangat kecil. Karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Namun, palu pedang dewa tempa Kincuan berbeda. Itu bisa diakumulasikan. Itu bisa mengurangi kecepatannya sedikit. Namun, saat para ahli bertarung, kecepatan mereka sangat cepat. Akumulasi ini sangat menakutkan. Tanpa sadar, kecepatan Huyang Jie sangat berkurang, dan tubuhnya mulai mati rasa. Itu seperti katak yang direbus dalam air hangat. Pada saat dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Seperti seekor katak yang menyadari bahwa suhu airnya tidak tepat, ia tidak memiliki kekuatan untuk melompat keluar. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Itu satu sisi. Kincuan tidak bisa membunuh Huyang Jie dalam waktu singkat. Karena itu, dia menunggu yang lain menyelesaikan pertempuran mereka. Kemudian, mereka bisa berurusan dengan Huyang Jie bersama. Dengan begitu, akan sangat mudah untuk mengakhiri pertempuran. Huyang Jie secara alami mengetahui rencana Kincuan. Dia takut dengan situasi seperti ini. Tabu bat ini sangat sombong, tetapi juga memiliki batas waktu. Dia ingin mengulur waktu sampai tabu bat kehilangan efeknya. Kemudian, dia akan menggunakan lensrinking ruler untuk melarikan diri. Namun, sepertinya waktu tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Ini membuatnya putus asa dan gila. Dia tidak ingin mati. Dia adalah Grand Elder dari Jianglang County Manor, dan otoritas di tangannya setinggi langit. Di Manor Kabupaten Jianglang, kemuliaan, kemegahan, kekayaan, segala sesuatu yang diharapkan. Dia tidak ingin mati. Seperempat jam kemudian, pertempuran telah berakhir. Orang tua salju terbang dan yang lainnya cukup menakutkan di bawah posisi Dewa Sepuluh Bunga Kincuan. Lagi pula, kekuatan mereka telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Konsep macam apa itu? Saat ini, wajah Huyang Jie pucat pasi. Dia bertarung secara naluriah, dan keputus asaan di matanya semakin kuat dan kuat. Pertempuran telah berakhir. Semua orang dari Istana Kabupaten Jianglang, termasuk Grand Elder Huyang Jie, telah jatuh. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun di kediaman Raja Kota yang meninggal. Hanya tiga orang yang terluka, salah satunya luka berat. Namun, keterampilan medis Kincuan sangat kuat, jadi tidak ada masalah baginya untuk pulih. Bersihkan medan perang. Kincuan, di sisi lain, menyiapkan formasi lain. Kali ini, Istana Kabupaten Jianglang telah kehilangan tiga ahli formasi, dan mata spiritual dewa yang rusak ada di tangan Kincuan. Pada saat yang sama, ada juga penguasa penyusut tanah. Harta ini tidak buruk, tetapi Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen. Bendera abadi lima elemen digunakan untuk teleportasi jarak jauh, dan membutuhkan hafalan. Penguasa penyusutan tanah, di sisi lain, berbeda. Itu digunakan untuk jarak pendek, dan jarak yang bisa ditempuh seseorang terkait dengan ranah penguasa penyusutan tanah. Kincuan melihatnya, tampaknya Huyanjie ini telah banyak berinvestasi di penguasa penyusutan tanah ini. Itu benar-benar telah mencapai alam ketujuh. Itu bisa berteleportasi ke jarak 70 ribu kilometer dalam sehari. Tidak peduli berapa kali digunakan, selama digunakan lebih dari 70 ribu kilometer dalam sehari, itu tidak akan efektif. Ini adalah harta yang bagus. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa, dan itu juga merupakan harta yang bagus untuk bepergian. Tidak perlu untuk mengenali pemiliknya. Itu bisa dipegang di tangan seseorang. Sayangnya, ada penundaan kira-kira satu detik saat menggunakannya. Penundaan ini menentukan bahwa itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Pakar bisa mati berkali-kali dalam satu detik, jadi itu hanya bisa digunakan untuk kabur. Kincuan menyimpannya. Itu adalah harta yang bagus, tetapi bagi Kincuan, yang sudah memiliki bendera abadi lima elemen, itu tidak memberinya banyak kejutan yang menyenangkan. Tetap saja, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan, dan memiliki lebih banyak harta bukanlah hal yang buruk. Silk Snow dan Qianye tetap berkultivasi tertutup. Setelah tiga hari, Kincuan sekali lagi mengatur formasi. Dia minum dengan Silk Snow Dragon ketika dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Kincuan tahu bahwa Silk Snow Dragon ingin dia mengejar cucunya. Bahkan Silk Snow Hongji merasakan hal yang sama. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Kincuan cukup luar biasa, dan mereka telah melihat bahwa Kincuan dan Silk Snow Kianye memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Dia adalah pria pertama yang pernah bergaul dengannya sedemikian rupa. Karena itu, mereka merasa ada harapan. Mereka ingin mendukung Kincuan dari sudut pandang mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sedikit konflik antara Silk Snow Kianye dan Kincuan. Kincuan juga tahu bahwa jika Silk Snow Kianye meninggalkan pengasingan lagi, dia akan merasa semakin jauh darinya. Lagi pula, Daoyang dia jalani berbeda dari yang lain. Selain itu, begitu dia meninggalkan pengasingan, istana prefektur Riverweb tidak akan berarti banyak. Kincuan kembali ke halaman rumahnya. Dia membuang pikiran itu, tapi dia tidak merasa terlalu banyak. Silk Snow Kianye sangat cantik, dan kata, sangat cantik, bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Kecantikannya yang murni dan suci, dikombinasikan dengan fitur-fiturnya yang tiada taraf, membuat pria merasakan dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Kincuan tidak pernah merasakan dorongan untuk memilikinya. Nyatanya, menurut pendapat Kincuan, keanggunannya lebih berat daripada kedudukannya. Dia pernah mengatakan padanya untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Biarkan alam mengambil jalannya. Kincuan menatap mata roh ilahi yang rusak yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Itu barang yang bagus. Kincuan sudah mengetahuinya sejak pertama kali dia melihatnya, tetapi dia menahan diri untuk tidak melihatnya. Hanya setelah dia selesai mengatur formasi barulah dia mengeluarkannya. Itu bisa diserap. Kincuan tertegun. Dia menemukan bahwa mata ketuhanan emasnya dapat menyerap mata roh ilahi yang rusak ini. Tanpa ragu. Menyerap. Matanya terasa segar, seolah-olah embun manis mengalir melaluinya. Pada saat itu, Kincuan merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih terang dan lebih sejuk. Ya, dia telah menerobos. Mata Dewa Emas telah naik level. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali naik level, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Sekarang setelah naik level, Kincuan sangat bahagia. Kekuatan Mata Dewa Emas tidak perlu dikatakan lagi. Sampai batas tertentu, itu tidak lebih lemah dari ketuhanan sepuluh bunga atau tubuh tiran yang luar biasa. Tahap kesembilan dari Mata Dewa Emas. Tahap kesembilan, Kincuan sangat bersemangat. Dia bisa merasakan beberapa perubahan halus pada Mata Dewa Emas. Air kemasan setinggi delapan kaki di lautan kesadarannya sekarang telah menjadi sembilan kaki, dan itu seperti nyala api kemasan, kuat dan bergejolak. Tahap kesembilan dari Mata Ketuhanan Emas mengungkapkan kemampuan lain. Ketika Kincuan melihatnya, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu di mana dia berada. Ini agak terlalu dalam dan misterius, dan agak terlalu kuat. Kemarahan Mata Dewa. Itu adalah kemampuan aktif yang dapat mengikat, menyetrum, menghancurkan armor, dan mengunci target. Setelah mengunci target, target tidak akan bisa pergi untuk waktu yang singkat. 1147. Kincuan sangat gembira. Mata Dewa Emas tingkat ke sembilan. Sekarang, Kincuan merasa lebih percaya diri. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak perlu takut pada Istana Prefektur Riverweb. Atau lebih tepatnya, Istana Prefektur tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Suasana hatinya santai dan santai. Saat ini, Kincuan lebih mengkhawatirkan Kingdan. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja di Phoenix City atau bagaimana perasaannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa pergi sekarang, dia akan segera masuk. Dia tidak ingin Kingdan mengetahui bahwa dia sudah meninggalkan Phoenix City. Siapa yang tahu betapa sedihnya dia jika itu terjadi. Tak berdaya, Mata Kincuan menyala pada hari ketiga. Tauusan Live Silk Snow telah keluar dari pengasingan. Ketika Kincuan melihat wanita ini lagi, dia merasa seolah-olah wanita itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Pada saat ini, aura kesucian wanita ini semakin mendesak. Dia adalah dunia lain. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Jauh. Kincuan merasa seolah-olah jarak antara dia dan wanita ini tidak dapat dijangkau. Dia menatap kosong sejenak, tetapi dengan cepat melepaskannya. Ini yang terbaik. Tidak ada lagi kekhawatiran di hatinya, dan dia bisa memutuskan pikiran ini. Umat Buddha sangat khusus tentang nasib. Takdir bertemu dan takdir berpisah. Ketika Tauusan Live Silk Snow melihat Kincuan, matanya yang indah bersinar. Dia dengan ringan berjalan mendekat. Dia sudah tahu semua yang terjadi di sini, dan dia berterima kasih kepada Kincuan dari lubuk hatinya. Tidak peduli apa, klan Silk Snow telah diselamatkan oleh Kincuan. Karena Kincuan telah memikirkan semuanya, tidak ada yang dia lewatkan. Dia telah membantunya, tetapi dia juga membantunya. Saat itu, dia juga mengandalkannya untuk berkembang dengan damai. Terima kasih. Tauusan Live Silk Snow berjalan ke sisi Kincuan. Wanita suci ini sempurna. Benar-benar sempurna. Kecantikannya tak terlukiskan. Dia seperti wanita dari lukisan. Dia cantik dan memiliki aura kekudusan tentang dirinya. Pria semua menyukai wanita seperti ini. Dia cocok untuk menjadi seorang istri. Kamu telah keluar dari pengasingan. Selamat, kata Kincuan. Terima kasih. Ada apa, menilai dari nada bicaramu, ada apa. Ciba Silk Snow sepertinya menyadari sesuatu saat dia melihat Kincuan. Saat ini, Jianglang Kaunti Manor tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Aku akan pergi, kata Kincuan. Kincuan ingin menemukan King dan sebelumnya, apapun alasannya, dia tidak bisa pergi, tapi sekarang dia bisa pergi. Apa yang salah? Saya salah. Aku akan meminta maaf padamu, oke. Tauusan Live Silk Snow berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Wanita ini benar-benar bisa mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan setelah dia keluar dari pengasingan. Suaranya lembut, menarik, manis, dan penuh dengan kesucian dan martabat, menyebabkan hati Kincuan bergetar. Kamu benar, ada yang harus aku lakukan dan harus pergi, kata Kincuan dengan senyum pahit. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Seribu daun bertanya dengan serius. Keluarga Silk Snow membutuhkanmu di sini. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apakah ini mendesak? Bisakah Anda memberitahu saya? Kincuan, saya tidak tahu mengapa seperti ini. Semoga kita bisa kembali seperti dulu. Mengapa begitu sulit? Tauusan Live Silk Snow menatap Kincuan dengan sedih. Hati Kincuan melunak. Dia menatapnya tak berdaya. Aku berharap bisa, tapi aku juga tidak tahu kenapa. Tahukah kamu? Tauusan Live Silk Snow tertegun. Dia terdiam. Hubungan antara orang-orang itu misterius dan halus. Terkadang, tidak ada alasan untuk itu. Jelas, tidak ada yang terjadi. Tetapi mereka terasing. Itu semacam keterasingan yang aneh. Mungkin mereka berdua sengaja mencoba untuk kembali ke keadaan semula. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin terasing mereka. Kamu mau kemana? Bisakah kamu memberitahuku? Tanya Tauusan Live Silk Snow. Kota Phoenix. Tauusan Live Silk Snow bergetar. Mengapa? Jika saya pergi ke sana, saya tidak akan pernah bisa kembali. Phoenix City adalah area terlarang yang terkenal di Komando Jianglang. Semua orang tahu betapa istimewanya itu. Wanitaku ada di sana. Aku akan menemukannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Tauusan Live Silk Snow cukup kuat untuk melindungi rumah Tuan Kota. Mata Dewa Emas Kincuan tahap ke-9 dapat melihat ini, jadi dia bisa pergi tanpa khawatir. Tauusan Live Silk Snow terdiam. Dia masih punya rumah. Dia tidak bisa menemani Kincuan ke Phoenix City. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seperti kehilangan seorang teman seperti ini, dan yang sangat istimewa pada saat itu. Dia sangat melankolis, sangat suram, dan sangat tertekan. Kincuan merasa sedikit tidak nyaman saat melihatnya seperti ini. Dia mendesah pelan. Baiklah, aku akan datang menemuimu di masa depan. Kamu akan meninggalkan tempat ini di masa depan, dan kita akan bertemu lagi. Apakah aku benar-benar penting? Mata indah Tauusan Live Silk Snow berbinar. Dia menatap Kincuan. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, aku pasti akan menemanimu ke Phoenix City. Tubuh Kincuan bergetar, tapi dia mengangguk. Aku tahu. Aku akan segera kembali. Saat aku kembali, aku akan memasak untukmu. Oke. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu. Aku tidak akan kemana-mana, kata Tauusan Live Silk Snow sambil tersenyum. Kincuan merasa sedikit tersentuh. Keesokan harinya, Kincuan pergi. Sen San dan istrinya tetap tinggal di rumah tuan kota, mengatakan bahwa mereka akan datang mencarinya di masa depan. Masalah Sen San telah diselesaikan, dan Tauusan Live Silk Snow berbeda dari sebelumnya. Kemungkinan besar rumah tuan kota akan menstabilkan komando Jianglang, jadi bukan ide buruk bagi Sen San dan istrinya untuk tinggal di sini. Kincuan langsung memilih untuk memasuki kota Phoenix. Saat dia masuk, mulut Biksu tua itu berkedut saat melihat Kincuan. Salam, tuan besar. Kincuan tersenyum, mengatupkan kedua tangannya, dan membungkuk. Penolong, apa ini? Grandmaster, kamu seharusnya tahu bahwa aku pergi dengan seorang gadis cantik belum lama ini, kan? Mehaem, maaf, saya tidak bisa menghentikannya, kata biarawan itu meminta maaf. Grandmaster, kamu terlalu sopan. Terima kasih, Junior, aku pergi kali ini untuk menemukannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Ai, kata cinta, tidak bisa dimengerti. Kincuan berjalan ke susunan teleportasi. Datang ke Phoenix City sekali lagi, Kincuan sangat tersentuh. Semuanya di sini sangat akrab. Terakhir kali dia pergi, dia hampir melumpuhkan penguasa kota. Tentu saja, tuan kota itu bukan yang asli, jadi dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kincuan tidak tahu di mana menemukan Kingdan, tetapi dia tahu bahwa orang-orang seperti Kingdan harus memiliki kesan padanya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi bertanya-tanya. Kincuan pertama kali pergi ke Pavilion Phoenix. Ketika mereka yang pernah melihat Kincuan sebelumnya melihatnya, mereka tercengang. Semua orang tahu bahwa Kincuan telah pergi, tetapi sekarang dia telah kembali. Apalagi saat keluarga ku melihat Kincuan, mereka sangat ketakutan hingga hampir ngompol. Kincuan melihat orang yang terlihat familiar, tapi dia tidak tahu namanya. Dia hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga ku. Kemarilah, Kincuan melambai padanya. Kusange adalah keturunan langsung dari keluarga ku, dan dia sekarang mengelola restoran Phoenix. Dia telah melihat kekuatan Kincuan sebelumnya, dan sekarang dia hampir mengencingi celananya saat melihat Kincuan. Tuan Mudakin, kamu, kamu. Suara Kusange bergetar. Dia benar-benar khawatir Kincuan akan menamparnya sampai mati. Aku akan mencari seseorang untukmu. Kincuan menemukan tempat duduk dan duduk. Kusange segera memesan hidangan terbaik untuk disajikan. Kecepatannya mengejutkan. 1148 Tuan Mudakin, siapa yang kamu cari? Kusange bertanya dengan hormat. Aku tahu kamu banyak informasi. Ada seorang gadis cantik yang datang belum lama ini. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Kincuan bertanya. Kusange terkejut. Dia kemudian memandang Kincuan dan berkata, Ya, memang ada seorang gadis beberapa waktu yang lalu. Dia sangat cantik, dan dia bertanya kepada banyak orang tentangmu. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa kamu pergi, dia tidak tahu ke mana anda pergi. Kincuan mengerutkan alisnya. Kusange melihat ekspresi Kincuan dan dengan cepat berkata, Tuan Mudakin, saya akan bertanya kepada anda. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui gadis mana yang cantik. Kincuan mengangguk. Oke, terima kasih. Sebarkan berita bahwa saya di sini untuk menemukan Kingdan. Juga, beritahu mereka bahwa saya akan berada di Golden Longue. Beritahu saya jika ada berita. Oke, jangan khawatir. Kusange dengan cepat berkata. Kincuan meninggalkan Menara Phoenix dan menuju ke Golden Longue. Dia tidak pergi terakhir kali, Jadi dia tidak tahu siapa yang memiliki Golden Longue. Itu miliknya. Kincuan tersenyum saat dia menuju ke Golden Longue. Baru ketika dia tiba dia menyadari bahwa itu masih ramai dengan lalu lintas dan bisnis. Kincuan berdiri di dekatnya dan memperhatikan sebentar sebelum berjalan masuk. Lagi pula, Kincuan tidak pergi lama. Orang-orang di sini masih sama. Ketika mereka melihat Kincuan masuk, mereka semua tercengang. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka langsung membungkuh. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan menaiki tangga. Lantai paling atas adalah tempat dia dulu tinggal. Banyak orang melihatnya di sepanjang jalan. Sebelumnya, Kincuan telah berada di sini selama setahun dan menjadi pemilik tempat ini. Semua orang mengira orang seperti itu tidak akan pernah kembali setelah pergi, jadi mereka semua terkejut. Namun, Kincuan tidak peduli dan langsung berjalan ke lantai paling atas. En, en, ah ah. Ketika dia memasuki lantai atas, dia mendengar suara aneh. Kincuan mengerutkan kening dan masuk. Saat itu, ada seorang pria dan tiga wanita di dalam ruangan. Mereka semua telanjang, dan mereka bersenang-senang. Pria itu adalah pria parubaya, dan dia sangat kuat. Kincuan masuk, yang membuat pria itu sangat tidak senang, tetapi sekarang dia bersemangat, dan tidak ingin membunuh orang untuk merusak suasana hatinya. Keluar dan cungkil bola matamu sendiri. Pria parubaya itu berteriak. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya yang tampan ini. Dia sedikit maskulin dan terpelajar, tetapi ada sedikit kejahatan di matanya. Dia adalah ahli alam surgawi tingkat tinggi. Di Phoenix City, dia benar-benar ahli. Keluar, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Laki-laki, seret dia keluar, patahkan anggota tubuhnya, buta matanya, dan lempar dia keluar. Pria parubaya itu berteriak. Namun, sepertinya tidak ada gerakan apapun. Anak buahnya di pintu sudah diturunkan oleh Kincuan. Apakah kamu suka mematahkan anggota tubuh orang lain? Kincuan berjalan sambil tersenyum. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan menepuk dada wanita itu, menyuruh mereka pergi dulu. Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata dengan sedih. Kincuan menyerbu dan menginjak kaki pria itu. Kaca. Kincuan terlalu cepat, sangat cepat sehingga pria itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Kaca. Karena kamu suka mematahkan anggota tubuh orang lain, maka hari ini aku akan mematahkan kelimanya. Tatapan Kincuan dingin. Ceritan, suara tulang patah. Pa. Bunyi terakhir seperti ada sesuatu yang meledak. Ruangan menjadi sunyi. Kincuan tahu siapa orang ini? Pemimpin aliansi kedua Phoenix Merchant Alliance. Raksasa batu yang tersisa adalah pemimpin aliansi ketiga Phoenix Merchant Alliance. Pria parubaya ini lumpuh. Kincuan menemukan orang untuk melemparkannya ke jalanan. Phoenix Merchant Alliance adalah kekuatan besar di Phoenix City. Secara alami, berita tentang pemimpin aliansi kedua yang dibuang menyebar dengan cepat. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan bolanya patah. Berita itu menyebar dengan cepat. Ini adalah pemimpin aliansi kedua Phoenix Merchant Alliance, dan dia benar-benar dipukuli dengan sangat buruk. Banyak orang penasaran. Dengan sangat cepat, orang tahu bahwa Kincuan yang melakukannya. Berita itu menyebar seperti memiliki sayap. Kincuan mengirim orang untuk mengirim surat ke laut darah tanpa batas, meminta mereka untuk membantu menemukan Kingdan. Pada saat yang sama, ada beberapa kekuatan lain. Phoenix City tidak besar, jadi Kincuan tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan Kingdan. Saat ini, Kingdan berada di desa terpencil di Phoenix City, menjalani kehidupan yang tenang sendirian. Dia tahu bahwa setelah Kincuan pergi, dia tidak berencana untuk keluar. Dia ingin tinggal di sini dengan tenang, dan dia tidak ingin keluar lagi. Adapun seratus tahun, mungkin Kincuan bisa masuk dan membawanya keluar, tetapi dia tidak tahu apakah dia masih mengingatnya setelah seratus tahun. Kingdan menggelengkan kepalanya, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Memikirkan segala sesuatu di masa lalu, dan potongan-potongan Kincuan, dia tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berdiri tidak jauh darinya, tersenyum padanya. Kincuan. Tapi dia sama sekali tidak bahagia. Dia menggelengkan kepalanya, aku sangat merindukannya, aku berhalusinasi. Kincuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak senang melihatnya, dan bahkan menggelengkan kepalanya. Tapi mendengar kata-katanya, Kincuan tersenyum. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di depannya. Kingdan tertegun, dan masih menggelengkan kepalanya. Tapi dia memandang Kincuan dengan serius. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Aku tidak tahu apakah kamu masih akan mengingatku setelah seratus tahun, apakah kamu akan datang untuk menemukanku, kata Kingdan lembut, suaranya pahit. Bagian lembut hati Kincuan tersentuh. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Kingdan tercengang, tubuhnya kaku, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Kingdan kecil, bisakah kamu memberiku reaksi? Suara Kincuan terdengar. Kingdan tiba-tiba melompat ke pelukannya, memeluknya dengan erat. Dia tersedak dan tidak bisa berbicara. Dia senang, dia terkejut, tapi dia juga khawatir. Kincuan sudah lama tidak makan daging, jadi bagaimana dia bisa menahannya? Dia menggendongnya dan masuk ke kamar di halaman. Kingdan secara alami tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, dan dia sangat pemalu sehingga dia meringkuk di pelukannya. Beberapa angin musim semi bertiup, dan musik surgawi terdengar. Itu menawan dan manis. Baru pada sore hari ruangan menjadi tenang. Kingdan meringkuk di pelukan Kincuan, ini salahku, kamu seharusnya tidak datang. Gadis bodoh, jika aku tidak datang, siapa lagi? Kincuan tersenyum. Tapi bagaimana kamu akan keluar? Kingdan bertanya. Kita tidak akan keluar, bisakah kita tinggal di sini saja? Kincuan. Kingdan berkata dengan lembut, suaranya sangat rendah. Oke, meskipun suami tidak bisa keluar sekarang, dia pasti bisa di masa depan. Kingdan secara alami tahu, tapi itu akan terjadi seratus tahun kemudian, seratus tahun kemudian. Dia tersentuh, memeluk Kincuan dengan erat dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir, percayalah pada laki-lakimu. Ayo, panggil aku suami. Kincuan tersenyum dan mengangkat dagunya. 1149. Keduanya baru bangun dari tempat tidur ketika langit menjadi gelap. Kincuan sangat puas saat dia melihat kecantikan yang lamban. Dia adalah Tuan Istana Ruyi, Tuan Istana dari Istana S. Salju Utara. Sosoknya tinggi dan ramping, anggun dan indah, terutama sepasang matanya yang indah. Matanya yang dalam dan jernih membawa semacam kebijaksanaan, serta jejak perasaan yang tak terlukiskan. Dia seanggun peri, tapi juga berkilau seperti air. Ketika dia melihat sekeliling, dia mempesona dan mempesona, dengan temperamen yang mempesona dan murni. Ini adalah dampak visual yang tak terlukiskan. Dia adalah musuh laki-laki. Auranya, temperamennya, dan pesonanya sudah bisa membuat orang mengabaikan penampilannya, sosoknya, dan suaranya. Dia adalah wanita misterius, wanita yang benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan membawa bencana bagi rakyatnya. Dia sangat mempesona, namun semurni es dan sebersih batu giyok. Dia seperti peri, wanita di antara wanita. Kincuan menatapnya dengan bingung. Kingdan melihat tatapan konyol kincuan dan tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, senyumnya mekar seperti bunga pir. Pesona, pesona, keanggunan, dan kelembutan membuat kincuan membawanya keluar kamar dan keluar rumah. Itu terpencil. Ini adalah sebuah desa. Pemandangannya bagus, dan sepi. Jalan-jalan. Kincuan menggendongnya dan berjalan perlahan, menikmati suasana yang sunyi. Kingdan tersenyum. Dia menyukai perasaan ini. Dia sangat puas, dan perasaan bahagia memenuhi hatinya. Sepertinya tidak ada penyesalan sekarang. Ayo pergi dari sini dan pergi ke daerah ramai di Phoenix City. Kincuan berkata dengan lembut. Aku akan mendengarkanmu, Kingdan tersenyum. Kincuan menganggup dan membawanya ke Golden Longe. Lantai paling atas sangat besar, dan mereka menemukan kamar terbaru. Keduanya hanya berbicara tentang beberapa hal sekarang, seperti apa yang terjadi pada tahun lalu, apa yang telah dilakukan kincuan di Phoenix City, dan hari-hari Kingdan di Phoenix City. Kincuan menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan mewah. Kingdan dengan senang hati membantu kincuan dari samping. Giyok emas yang luar biasa sangat semarak, tetapi lantai paling atas sangat sunyi. Kincuan. Melihat kincuan sibuk, Kingdan merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir hari ini akan datang. Apa itu? Dan kecil, kincuan menciumnya. Di masa lalu, dia tidak akan bisa menerimanya. Disebut begitu menjijikkan. Tapi dia tidak merasa jijik sama sekali. Dia tidak bisa membayangkan. Jangan terlalu baik padaku. Aku khawatir aku akan kehilangan segalanya. Kingdan terkekeh. Wanita bodoh, kamu tidak akan kehilangan aku kecuali aku mati, kata kincuan dengan serius. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak menguntungkan seperti itu. Kingdan memelototinya dengan sedih. Itu sangat lesat. Kingdan makan sampai dia kenyang. Dia tersipu dan menatap kincuan. Apakah saya makan terlalu banyak? Tidak. Aku ingin membesarkanmu sampai kamu cantik dan gemuk, kata kincuan sambil tersenyum. Mustahil. Mungkin karena dia memikirkan penampilannya yang cantik dan gemuk, Kingdan tidak bisa menahan senyum. Karena dia tidak bisa pergi untuk saat ini, kincuan menenangkan hatinya. Jarang baginya untuk memiliki kedamaian dan ketenangan seperti itu, untuk dapat menghabiskan waktu jauh dari dunia. Keesokan harinya, kincuan mengajak Kingdan berkeliling kota Phoenix. Dikatakan bahwa indah atau tidaknya suatu tempat tergantung pada suasana hati dan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda dalam suasana hati yang baik dan dikelilingi oleh orang yang tepat, maka semuanya akan menjadi indah. Jika Anda berada dalam suasana hati yang buruk dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengganggu, maka tidak ada suasana hati yang baik. Dengan kekuatan kincuan saat ini, dia tidak takut pada siapapun di Phoenix City. Bahkan di Kabupaten Jianglang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri sekarang. Waktu berlalu tanpa disadari. Tanpa sadar, kincuan telah berada di Phoenix City selama sebulan. Bulan ini sangat menyenangkan. Meskipun Phoenix City tidak besar, itu juga tidak kecil. Jika mereka melakukan perjalanan ke setiap tempat besar dan kecil seperti ini, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan kincuan tidak tahu bahwa dunia luar telah berubah. Tidak mau menyerah, Kabupaten Jianglang mengirim orang ke kota Sungai Lunar sekali lagi. Kali ini, kincuan tidak hadir, tetapi Silk Snow Toe Sun Leaf hadir. Kali ini, banyak orang menyadari betapa menakutkannya Silk Snow Toe Sun Leaf. Dia bahkan lebih menakutkan daripada kincuan. Kincuan mengandalkan formasi, dia hanya bisa mengandalkan perlawanannya yang sangat kuat. Silk Snow Toe Sun Leaf, di sisi lain, adalah serangan dewa sejati. Serangannya dipenuhi dengan kekuatan ilahi dan sangat menakutkan melawan semua kejahatan. Manusia pada dasarnya baik atau jahat. Selain itu, dengan orang-orang Kabupaten Jianglang, kekuatan Silk Snow Toe Sun Leaf terus meningkat. Tubuh Silk Snow Toe Sun Leaf dikelilingi oleh Halosuci. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuat yang dia peroleh setelah menerobos, perlindungan ilahi. Itu memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan bahkan lebih efektif melawan kejahatan. Seratus kekebalan racun benar-benar kebal. Itu adalah musuh kejahatan dan racun. Pertempuran ini sangat merusak kekuatan Kabupaten Jianglang. Pada saat kritis ini, seorang tuan muda dari ibu kota Kabupaten Jianglang telah menggunakan metode tercelah pada rindu muda dari kota terbesar di Kabupaten Jianglang, kota River Mountain. Nona muda telah mempermalukan Nona muda River Mountain City, dan ketika dia kembali ke rumah dan melaporkan masalah itu kepada ayahnya, dia menganggapnya sebagai bunuh diri. Dia adalah putri tercinta penguasa kota River Mountain City, dan kejadian ini seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan jika kota Sungai Bulan dan ibu kota Kabupaten Jianglang tidak jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dia masih akan membantai bajingan itu, belum lagi ibu kota Kabupaten Jianglang telah rusak parah. Penguasa kota River Mountain City yang marah telah mengabaikan segalanya dan menembaki ibu kota Kabupaten Jianglang. Secara alami, ibu kota Kabupaten Jianglang tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Selain itu, penguasa kota River Mountain City telah mengirim orang untuk membahas kerjasama, dan masalah ini telah menarik lebih banyak orang. Semua orang tahu bahwa ibu kota Kabupaten Jianglang akan segera berubah, jadi siapa yang tidak menginginkan aksi. Dan begitu saja, dalam waktu singkat, ibu kota Kabupaten Jianglang telah berpindah tangan. Ibu kota Kabupaten Jianglang hampir seluruhnya musnah. Ini adalah kekejaman situasi. Banyak orang ingin ibu kota Kabupaten Jianglang menghilang, memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Namun, tidak ada yang tahu apakah ibu kota Kabupaten Jianglang memiliki rencana cadangan. Penguasa ibu kota Kabupaten Jianglang dan yang lainnya semuanya telah jatuh. Pada akhirnya, terjadi perselisihan tanpa akhir mengenai posisi penguasa ibu kota Kabupaten Jianglang. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan bagaimana mengatur ulang ibu kota Kabupaten Jianglang. Kali ini, ibu kota Kabupaten Jianglang bukan milik satu orang, melainkan semua kekuatan yang berpartisipasi dalam insiden ini. Mereka akan membentuk aliansi, dan aliansi ini akan menjadi ibu kota Kabupaten Jianglang. Semua orang akan berpartisipasi, dan mereka akan berkembang bersama. Setelah berdebat lama, seseorang akhirnya menyarankan agar Silp Snow Tau Sanlif menjadi ibu kota Kabupaten Jianglang. Siapa yang mengira bahwa saran ini akan diterima begitu cepat? 1150. Perubahan di luar sangat besar tetapi Kincuan tidak mengetahuinya. Hari-harinya sangat nyaman dan nyaman. Dia merasa puas setiap hari. Kadang-kadang, dia bahkan merasa tidak buruk hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa Kincuan tidak akan bahagia. Dikatakan bahwa cinta itu egois tetapi juga toleran. Untuk mencintai seseorang, untuk benar-benar mencintai seseorang berarti mencintai segala sesuatu tentang mereka. Selama periode waktu ini, banyak orang akan datang untuk melihat Kincuan. Mereka semua adalah eksistensi yang kuat di Phoenix City. Kincuan secara alami tahu apa yang mereka rencanakan dan secara alami ingin Kincuan mengeluarkannya. Tapi mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak menyebutkannya karena mereka ingin berteman dengan Kincuan. Kincuan juga tahu alasannya. Mereka berpikir bahwa meskipun Kincuan bisa keluar, itu akan terjadi seratus tahun kemudian. Tapi Kincuan tidak bisa menunggu seratus tahun. Dia tidak mau menunggu seratus tahun. Itu bagus bahwa mereka tidak menyebutkannya. Mungkin suatu hari, dia akan pergi diam-diam. Tapi Kincuan berpikir akan baik membawa beberapa orang keluar. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa kristal surgawi. Lagi pula, beberapa harta Kincuan membutuhkan kristal surgawi dalam jumlah yang mengerikan. Setelah bulan kontak ini, beberapa orang mengungkitnya. Mereka sedikit gugup dan sedikit khawatir tetapi mereka menghormati. Saat ini, Kincuan tidak menolak atau setuju. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk keluar. Aku juga. Aku membutuhkan kristal surgawi, banyak sekali. Selama aku punya cukup, aku akan memiliki kesempatan untuk keluar. Ketika berita ini menyebar, efeknya sangat bagus. Banyak orang akan membawa kristal imortal ketika mereka datang ke Kincuan, hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Akan ada satu potong, dua potong lagi, dan sangat sedikit orang yang membawa tiga potong. Kristal surgawi adalah benda berharga. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan mau mengambil lebih banyak. Mereka takut Kincuan menipu mereka dari kristal surgawi mereka. Namun setelah berinteraksi dengannya, beberapa orang merasa bahwa Kincuan baik dan dapat diandalkan. Pada saat seperti itu, mereka akan mengeluarkan kristal surgawi. Seratus kristal abadi. Kincuan sangat bersemangat. Lagi pula, ketika dia datang, dia hampir sampai. Dia hanya kekurangan 20 hingga 30 yuan. Sekarang, dia sudah mengumpulkan cukup, dan masih tersisa lebih dari 10 yuan. Dipenuhi dengan kegembiraan, Kincuan meningkatkan bendera abadi 5 elemen. Namun, hasilnya membuat Kincuan sangat tertekan. Alam 5 Elements Immortal Flux saat ini telah mencapai batas atas. Beberapa kata ini adalah racun yang mematikan. Inilah yang paling dia takuti. Dia takut bahwa dia harus melampaui alam abadi untuk mengupgrade 5 elemen bendera abadi lagi. Tapi dia hanya berada di tahap ketiga dari alam abadi. Kincuan gelisah. Kincuan merasa bahwa bahkan dia membutuhkan 10 tahun untuk melampaui alam abadi. 10 tahun tidak lama, tapi pasti tidak akan singkat. Apalagi, 10 tahun hanyalah perkiraan konservatif. Tidak aneh jika butuh 20, 30, atau bahkan 40 hingga 50 tahun. Oleh karena itu, Kincuan berharap bahwa dia dapat meningkatkan bendera abadi 5 elemen tanpa melampaui alam abadi, seperti tahap keempat atau kelima dari alam abadi. Dia harus menerobos dengan cepat, jika tidak, dia harus tinggal di Phoenix City. Saat ini, Kincuan tidak terburu-buru untuk keluar. Lagipula, tidak ada sesuatu yang mendesak menunggunya di luar. Namun, dia masih harus memiliki kekuatan untuk keluar. Kemudian, mentalitasnya akan berbeda jika dia tinggal di sini. Kincuan berpikir untuk tinggal di sini selama beberapa waktu ketika dia tidak melakukan apa-apa. Lagipula, tempat ini terisolasi dari dunia luar, jadi mentalitasnya akan berbeda. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Kincuan sekarang berada di tahap keempat dari alam abadi. Namun, dia masih tidak dapat memutahirkan 5 elemen bendera abadi. Ini membuat Kincuan sedikit tertekan, tapi ini juga sesuai harapan Kincuan. Ada juga hal lain, yaitu King Dan sedang hamil. Kincuan tidak bisa tidak memikirkan Mu Yu Wu dan Yuan Su. Dia bertanya-tanya apakah mereka sudah melahirkan, dan ketika dia memikirkan itu, dia merasa sedikit bersemangat. Dia berharap ketika anak itu lahir, dia akan berada di sisi mereka. Saat ini, King Dan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia memiliki lapisan ekstra pancaran keibuan dan semacam aura dewasa, yang membuat jantung Kincuan berdebar kencang. Itu seperti anak kecil melihat seorang wanita cantik. Setiap kali King Dan melihat ekspresi ini di wajah Kincuan, dia menganggapnya lucu. Melihat wajah merah Kincuan membuat jantungnya berdebar. Itu adalah perasaan yang indah. Jantungnya berdebar seperti rusa. Seseorang harus tahu bahwa seseorang hanya dapat mengalami perasaan seperti itu sekali seumur hidup, terutama pria yang memiliki wanita. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengalami perasaan berdebar-debar, gugup, dan pikiran kosong yang sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kegembiraan itu. Bodoh! King Dan memandang Kincuan dengan menawan. Kincuan terkekeh. Pada saat itu, dia merasa seperti jiwanya akan terpikat olehnya. Kincuan, aku akan menjadi seorang ibu. King Dan berkata dengan gembira. Itu ibu dari anakku. Kincuan tersenyum. Dikatakan bahwa wanita yang menyukai anak-anak adalah yang paling baik dan paling cantik. Kincuan bahkan bisa membayangkan adegan seperti itu, King Dan memegang tangan seorang gadis kecil yang selembut boneka porselen, adegan bahagia, atau King Dan menggoda bocah nakal-nakal. Pasti akan sangat indah. Kamu suka cowok atau cewek? King Dan tersenyum. Cewek-cewek. Bagaimana jika itu laki-laki? King Dan terkejut. Kalau begitu kita akan makan yang lain. Kincuan tersenyum. King Dan tersenyum dan memelototinya. Kincuan mengerti sekarang bahwa konstitusi King Dan sangat kuat. Akan sulit bagi anaknya untuk tidak memiliki janin yang abadi. Hanya saja dia tidak tahu berapa lama janin abadi ini akan memakan waktu. Sebenarnya, keluarga biasa pun bisa hamil 3 tahun. Beberapa anak keluarga bangsawan pada dasarnya akan hamil setidaknya selama 3 tahun. Banyak dari mereka akan hamil selama 10 tahun. 10 tahun adalah ambang batas. Untuk seluruh dunia, orang biasa adalah yang paling umum. Keluarga bangsawan, pejuang yang kuat dengan fisik khusus, keluarga bangsawan warisan, dan sebagainya sangat sedikit. Keluarga aristokrat ini memberikan perhatian khusus pada gen generasi berikutnya. Oleh karena itu, mereka akan menikah satu sama lain, memberikan perhatian khusus untuk mencocokkan latar belakang keluarga dan saling membantu untuk bertahan hidup dan berkembang dengan lebih baik. Kincuan tersenyum pahit. Semua orang ingin memiliki janin yang abadi, dan semakin lama berlangsung, semakin bahagia mereka. Karena semakin lama berlangsung, semakin menonjol anak tersebut dan semakin tinggi pula prestasinya di masa depan. Jauh di dalam alam rahasia Phoenix. Kincuan sudah berada di sini selama sebulan. Tempat ini penuh dengan bahaya, dan yang dia temui hanyalah binatang buas yang kuat. Kemarin, dia bahkan membunuh celestial yang lengkap. Dia ingin menerobos dalam pertempuran dan menggunakannya untuk melatih dirinya sendiri. Selain tidur dan makan, Kincuan menghabiskan sisa waktunya melawan binatang buas. Dia bahkan melawan kelompok binatang buas. Dia ingin menantang batasannya. Di alam yang sama, binatang jauh lebih kuat dari manusia. Semakin mulia garis keturunannya, semakin menakutkan mereka. Pada saat ini, Kincuan sedang memanggang daging dan dia tenggelam dalam pikirannya. Jika tidak ada yang salah, dia akan dapat segera menembus ke tahap lima. Nyala api berderak, dan cahaya menyinari sekeliling, menyinari wajah Kincuan, yang jelas menjadi lebih kurus. Bau daging panggang tercium keluar. Aromanya terlalu menggoda. Keahlian kuliner Kincuan benar-benar luar biasa. Namun, tepat saat Kincuan setengah makan, raungan yang memekatkan telinga terdengar. Terima kasih telah menonton!